Iya, tapi pelarian lebih berikutnya tuh Berjunia kan ada Tuhan Putra, Tuhan Putri, Tuhan Putri, Tuhan Putri, Tuhan Putri Berjunia juga kan ada Tuhan Putri, bergurah ya Berjunia kan ada Tuhan Putri kan Tapi belum pernah juara bergurah ya kong Nah itu barangkali mau cekak sejarah kali ini Oke, mudah-mudahan ya kong Berani yang nama Indah dan kawan-kawan siapa tau Iya, segala sesuatu bisa 5 bonus lagi ya kong Apa kong? 5 bonus lagi Oh iya benar, double kali kong ini dapetnya kong? Iya, tapi gak boleh diambil Oh, gak boleh diambil Iya lho, tapi tahan dulu dong Untuk dewasa Iya, target buat Kevin Pak Akhirnya ya kan Jualan dunia Oh iya, yang paling penting Baik, oke Kofung, ini proses para pemain junior ini Sampai akhirnya di Pelatnas Kira-kira butuh waktu berapa lama Dan bagaimana kau sistem perekrutan mereka ini? Ya, untuk mengantar mereka ke Pelatnas saja Kita takar rata-rata diperlukan waktu di atas 5 tahun Untuk Indah mungkin ada segi kasus khususnya Gak sampai 5 tahun di jarum ini Lebih cepat diambil ke Pelatnas Mungkin karena pelatihnya jeli matanya ya Jadi melihat, wah ada bakat terpendam Langsung di Pakai Pelatnas Jadi, selama ini kita melakukan perekrutan Kita juga mengadakan audisi umum Yang datang ini lagi ramai viral ya Jadi, itu kita melakukan itu dalam rangka itu juga Karena kan kira-kira frame waktunya itu kira-kira 6-7 tahun Kalau saya menghitung biasanya sih ya 6-7 tahun bisa mengantarkan seorang atlet Kita pinal, akhirnya kita bisa antarkan ke Pelatnas Jadi, memang harus ada proses dari awal ya, Pak? Ya, tentu saja Oke, baik, terima kasih Langsung, rekan-rekan media Silahkan yang ingin bertanya Pada narasumber Ya, Mbak yang disitu Mohon nama media dan pertanyaannya Mbak Pertanyaan siapa? Selamat siang Hei dari Yusme dari bola.com Buat Leo dulu Pengen stasifik tanya sih Tadi 18 kali main Seperti apa untuk menjaga fisiknya Ya, makannya seperti apa Lebih stasifik aja Tadi kan cuma bilang Ini dulu cepat Lihat tempat-tapu dan itu makan Cara menjaga stamina, latihannya, pola dan sebagainya Kemudian ada rencananya Pengen main double gitu nanti di senior Kan Indonesia nggak terlalu terbiasa main double Kalau di China kan ada kayak isang Maksudnya main rantap Maksudnya main rantap Ya, di sektor ganda campuran dan ganda putra Nanti setelah di senior Ya, makasih Oke Leo, pertanyaannya buat dirimu seorang Jadi kamu yang harus menjawab sekarang Silahkan, Leo Lebih spesifik bagaimana untuk menjaga stamina Bermain 18 kali Menjaga stamina itu apa namanya Kemarin saya Jaga stamina ya lebih Kepikiran aja ya Biar nggak mikirin Gimana besoknya Gimana caranya Ya, di samping menjaga Jadi di bawah happy sama enjoy ya gitu Mbak Yusme Gimana makanya makan apa? Mbak Yusme Makannya sama aja Beda-beda yang beda Cuma karena mainnya rangkap makanya langkep Gitu kali mbak Maksudnya Sudah tahu akan main rangkap Apakah persiapan sebelumnya menjelang Teg itu beda atau tidak Kata Pak Yopi latihnya 30 kali Belum merangkat pertanian kemarin Ini ada pelatihnya Latihnya sudah di 35 kali Udah saya tambahkan ya Apa yang dialami oleh Leo Dan terjadi pada Leo Ini membuktikan bahwa Semangat atau motivasi seseorang Itu sebenarnya bisa mengontrol Atau menguasai tubuhnya Walaupun lelah seperti apapun Tetapi kalau punya semangat dan motivasi yang tinggi Dan tentunya tubuhnya perlu diperlihatkan Maksudnya maintenance Kita melakukan fisioterapi selesai main Atau istirahat yang cukup dan makanan yang berisi Tapi yang terutama Adalah semangat dan motivasinya Minyakannya itu yang begitu tinggi Sehingga dia seolah-olah bisa melupakan tubuhnya yang sudah lelah Jadi ada yang menyemangatilah Maksudnya Membuat semangat terus Ini makanan Sedih Boleh dikonfirmasi langsung Cuma Pemberi semangat lebih aja Oke Yang tertanya saja Kalau main senior Apa mau tetap bermain perangkap Atau seperti yang Tergantung besok gimana Maksudnya gimana Gak tau ke depannya gimana Jadi Mbak Yusme Kalau Leo ini Tahun ini terakhir Untuk junior Kalau Indah ini masih Satu tahun lagi Tahun depan masih bisa Jadi maksudnya peta Rampok atau tidaknya Masih belum tahu gitu ya Leo Langkep apa tidaknya Masih belum tahu Namun loh dia Mungkin kecapean Habis main 12 kali Nanya pelatihnya aja deh ya Mbak Yusme WB gimana Aku main serangkep Diserion kira-kira Pertanyaannya seperti ini Kalau dibilang Suruh merangkap Kalau pribadi saya sih Kalau bersaing Kita lihat dulu Apa namanya Dia punya Apa ya Kesempatannya Ini memungkinkan Gak bisa main Ngerangkap Atau tidak Karena level senior Kan jauh lebih berat Dibanding junior Karena Mungkin Mungkin kebetulan Leo Ini Karena dibutuhkan Di tim Ini kan mainnya bergu Bergu kan Sisi ini Sudirman Nah Perorangan Jadi Mungkin Karena Tanya-tanya Leo memungkinkan Bisa main rangkap Mungkin dipaksakan Untuk main rangkap Tapi kalau Untuk senior Butuh waktu Tidak bisa bilang Oh ini pasti bisa Rangkap Karena persaingannya Jauh lebih berat Dibanding dunia Jadi Kita lihat aja Ganti di seniornya Seperti apa Terima kasih Kalau lagi gitu Silahkan Rekan-rekan media Yang lain Tidak 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 Terima kasih.